Sudah yang kekasih, mungkin di dalam kehidupan kita ada gangguan-gangguan di dalam diri kita. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah keuangan, persoalan, pergumulan hidup. Dan di belakang ini ada kedai kopi. Sudara, tempatnya menarik buat untuk santai. Kita tahu kopi itu rasanya pahit. Dan mungkin di dalam kehidupan kita ada kepahitan-kepahitan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan kabar yang terbaik, terindah dalam hidup sudara. Bahwa Alkitab mengatakan, jikalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Dalam luka 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi tahukah sudara, kalau kita membaca dalam bahasa Inggris, sudara dikatakan luka 1 ayat 37, For with God, nothing shall be impossible. Artinya, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya mau menawarkan kepada sudara, maukah sudara melalui semua gangguan-gangguan hidup itu dengan pertolongan dari Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sudara saya percaya jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Itulah yang menjadi doa Musa. Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berjalan bersama dengan dia. Hari ini pastikan sudara ada berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti membela sudara, menolong sudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, saya percaya, satu jiwa berharga bagi Tuhan. Shalom.